In tansurillaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada kawat melingkar Nah disini dialiri arus Misalkan yang arahnya searah serum jam Seperti ini Ini diada pusat lingkarannya Nah besarnya b nya itu adalah mu 0 kali i per 2a dikali n Ini B di pusat ya B di pusat lingkarannya ini N itu adalah banyak lingkarannya ini Tanya lingkaran Kalau ini lingkarannya sama 1 ya full Ya n nya 1 gitu Kalau 1 lingkaran penuh Gini nah maka n nya itu 1 Tapi kalau cuma setengah lingkaran gini Berarti n nya ya setengah Nah kalau misalkan cuma 1 per 4 gini Berarti n nya ya 1 per 4 Tinggal dilihat itu berapa bagian lingkarannya Kalau full ya n nya 1 Kalau setengah n nya ya setengah Kalau 1 per 4 ya n juga 1 per 4 Dan min yu 0 ya ini dihafalin ya 4 pi kali 10 banget min 7 Kalau A nya itu ya jarak ini ya Jarak dari pusat ke sini atau jari-jari nya Oke contoh soalnya gini Sebuah awat full Ini A nya misalnya 2 cm Kawatnya searah serum jam Arusnya Misalnya 4 ampere Tentukan B di pusat lingkaran Ya ini titik P B di pusatnya berapa gitu Jadi rumusnya yang pakai ini ya B di pusat Min yu 0 Kali i per 2 A Dikali n Sekarang tinggal kita hitung aja Min yu 0 nya berapa 4 pi kali 10 kalangan min 7 I nya adalah 4 Per 2 A Hanya 2 cm 2 cm itu 2 kali 10 bangkat min 2 meter Ini 2 kali 10 bangkat min 2 Ini 4 Bisa disoret ya 4 dengan 2 Dengan 2 ini Terus yang 10 bangkat min 2 Naik ini ke atas saja Jadi 4 pi Dikali 10 bangkat min 5 Satu nya Tesla Besarnya seperti ini Nah namun nanti kalau Mau mencari arahnya Di pusat Masuk apa keluar Nah kita cek pakai tangan kanan Ini kan gini ya Ini jempolnya menunjukkan arah Arusnya Nah di P dia disini apa Masuk ya Mau cek di putar kesini Ini juga akan masuk Mau putar kesini Masuk Disini mau cek juga Masuk Jadi Satu Untuk searah 6 jam Untuk P Di Tidik di tengah seperti ini Maka disini akan Masuk Jadi Ini jempol Arah arusnya Disini masuk Nah berarti Arahnya Masuk Bidang Seperti itu Oke Cara saling yang pertama Seperti ini Nah ini cara saling yang kedua Sampai jumpa Sampai jumpa Ini P Ini P Ini A A nya diketahui A nya diketahui A nya 4 cm I nya itu 12 Amper Tentukan Besar Kuat Medan magnet Beserta Beserta Arahnya Arahnya Nah gini ya Oke kita masuk ke rumah ya B Sama dengan Mu 0 kali I per 2 A Dikali N Ada diketahui Lihat ya Disini berapa ya Bagian ini lingkarannya Ini setengah lingkaran ya Berarti kan sana full Satu lingkaran penuh Ini cuma setengah Maka N nya adalah setengah Terus Arusnya 12 Amper A nya 4 cm 64 cm itu Sama dengan 4 Dikali 10 Min 2 Meter Jadi satuan Jangan lupa Dibuangkan Satuan yang SI ya Satuan Internasional Jadi Besar B nya Adalah Min 0 nya 4 P Kali 10 Min 7 Dikali I I nya 12 Amper Per 2 A 2 kali A nya ini 4 kali 10 Min 2 Dikali N N nya Setengah Setengah lingkaran Oke Yang bisa Dicaret Dulu Ini 24 Sama 4 Coret 12 Dibagi 2 6 6 Bagi 2 3 Berarti Sama Dengan 3 Kali P 3 P Kali 10 Pangkat Ini Min 2 Naik atas Min 2 Min 2 Min 5 Tesla Nah P nya Ketemu ini Terus Arahnya Ke arah mana Di titik B ini Kita lihat Pakai tangan Kanan Masuk Sini Jempolnya Ke arah sini Dia disini Masuk Di bawah Masuk Disini Keluar Bidang Disini Arahnya Masuk Disini Arahnya Keluar Bidang Ini Ini Keluar Yang sini Masuk Yang disini Di atas Ini Keluar Jadi Arahnya Keluar Di 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 Contoh Soal Menghitung 4 Medan Magnet Pada Kod Berarus Yang Berbedanya Melingkar Nah Untuk Lebih Selain Silahkan Di 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 Mencatat Terlebih Demikian Adik 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 Tentang Menghitung Kuat Medan Langret Pada Kawat Melingkar Berarus Listrik Jika Adik Mengalami Kesulitan Adik Selalu Minta Tolong Pada Allah Minta Tolong Agar Diberi Kemudian Dalam Belajar Fisika Dan Jika Ada Soal Yang Tugas Yang Tugas Dikerjakan Silahkan Tulis Soalnya Di Kolom Komentar Insya Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Lama ии Kats Diberi